Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Baik, di sini saya akan mengecek baterai laptop. Caranya nanti kita akan gunakan dengan fitur bawaan dari Windows-nya agar di sini untuk memastikan apakah baterai pada laptop kita masih dapat menyimpan daya secara optimal atau tidak. Karena bisa jadi seiring lamanya pemakaian laptop kita, maka kesehatan baterai laptop bisa menurun. Oke, di sini caranya adalah, ini saya cek pada sistem OS Windows 10. Pada bagian pencarian di sini kita ketik PowerShell. Nah, di sini. Kemudian kita klik kanan. Pilih Run as Administrator. Kita klik Yes. Selanjutnya, ini saya maksimalkan saja. Selanjutnya kita ketikkan perintah Power CFG, spasi, baterai, report, spasi, garis miring, output, spasi, kutip, kemudian local disk C, titik 2. Kita klik, backslash, baterai, report, kemudian tipe filenya titik HTML, kemudian petik 2, enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan report baterainya di local disk C, dengan tipe formatnya HTML. Kita cek sekarang pada folder explorernya di sini, pada local disk C. Nah, ini filenya, baterai reportnya kita klik kanan, kemudian kita open with atau klik 2 kali saja, langsung bisa kebuka. Saya buka di Google Chrome. Nah, di sini kita sudah melihat report baterainya. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi kondisi baterainya, seperti kapasitas awal baterai, kemudian kapasitas awal baterai saat ini, dan juga cycle cone-nya, kemudian recent use-nya juga kita bisa lihat. Nah, ini ditampilkan, histori penggunaan baterainya. Ya, demikian cara melihat kondisi kesehatan baterai pada laptop di sistem Windows 10. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.